Intro Saya sekarang ada di pinggiran kota Kabupaten Merauke yaitu Kampung Purung, Nusun Motif. Saya akan bertanya tentang pikiran-pikiran bagus langsung kepada masyarakat seperti apa untuk antisipasi dan bertindakan tentang membasmi COVID-19 secara budaya. Saya akan pergi dan menanyakan langsung kepada masyarakat seperti apa ide dan usulannya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Saya dari media, Papun Fosis, Suara Orang Kepua. Saya datang ke kampung untuk menanyakan tentang benar-benar situasi COVID-19 menurut pikiran-pikiran bagus dari Bapak untuk bertindak secara budaya. Apa yang menurut Bapak? Nenek-nenek moyang dorang karena mengalami wabah-wabah kolera. Di masa kini, zaman modern ini kan kita alami sekarang ini COVID-19. Jadi, untuk mengantisipasi secara tradisi budaya kita, Mari dan I'm Menghilangkan COVID-19 ini salah satunya jalan ke luar itu. Untuk mengusir dia itu kita harus main sih. Kita harus main sih. Tifa itu dia harus bunyi-bunyi di pelosok tanah. Tanah main ya. Ini tanah hari ini. Jadi bunyi kendara, bunyi tifa itu dia harus bunyi. Untuk menghilangkan COVID-19. Dengan ucapan-ucapan secara budaya bahwa semua apa yang kita mendengar, Isu COVID-19 ini kita serahkan ke dalam tangan amai sang pencipta. Dan kita secara budaya lempar semua itu ke dalam lautan. Biar lautlah yang membawa COVID-19 itu atau wabah itu yang melanda kota Merauke ini. Sebetulnya melandanya tidak terjadi semua. Hanya itu tindakan. Tindakan yang kita harus mengusir. Mengusir dengan cara main sih itu. Dan itu harus si itu jangan terjadi di dalam kampung-kampung saja. Atau paroci bendu ini. Bila perlu si itu diadakan lagi di dalam kota kabupaten Merauke ini. Supaya menyenangkan, mengingat masa lalu. Apa yang leluhur dorang pernah alami. Jadi di dalam kota Merauke itu seharusnya harus ada itu. Viva dia harus bunyi. Bunyi di dalam kota. Supaya membersihkan wabah itu. Supaya kita di dalam kota Merauke itu seluput. Dari wabah itu. Dan orang Merauke seluruhnya itu yang harus berkaya. Terutama orang Marin. Bahwa tanah Marin, tanah Nimha ini. Tidak pernah mau terjadi. Dan yang sudah pernah terjadi itu sudah berlalu. Tapi yang sekarang-sekarang ini. Justru bunyi-bunyi dengan Viva itu harus ada. Itu solusi yang amai dia turunkan. Dan harus kita kasih bunyi itu. Viva. Saudara penonton, pemerintah Kabupaten Merauke ini usulan dari masyarakat dari kampung. Bagaimana cara bertindak untuk mengusir penyakit COVID-19. Penyakit ini dulu semirip dengan yang namanya kulera. Dan itu sudah dilakukan oleh leluhur-leluhur kita, orang Marin. Suku Marin yang sudah melakukan itu pernah. Dan itu menjadi cerita misteri. Dan saya hari ini datang ke masyarakat di pinggiran kota Kabupaten Merauke. Menanyakan dan hal ini sudah dilakukan oleh masyarakat. Dan hal ini sangat penting juga untuk pemerintah berpikir tentang bagaimana bunyi tiga harus dilakukan di Kabupaten Merauke. Demikian, saya Urbanus. Melaporkan langsung dari kampung. Terima kasih telah menonton.